Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah Yusabbihu lahuma Fisamawati wal-arud Wahu wal-azizul hakim Keluar jin yang ada di badan ini Yang mengganggu Yang menyakiti Yang membuat Sulit bangun subuh Yang memberi mimpi buruk Yang membuat waswas Yang membuat waswas Yang membuat mudah marah Mudah emosi Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Keluar dari badan ini Yang ada di kepala Yang ada di tengkuk Yang ada di pundak Yang ada di dada Yang ada di perut Yang ada di pinggang Apabila masih ada jin Di badan ini Keluar lewat mulut dengan izin Allah Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wailaihi turja'un Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wailaihi turja'un Dorong dari pinggangnya Sampai ke tengkuk Dorong sampai ke tengkuk Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wailaihi turja'un Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Semuanya keluar Semuanya keluar Tinggalkan badan ini Keluar lewat muntah Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Keluar yang ada di pinggang Yang ada di belakang Saya lagi rukia' Saya lagi rukia' Saya lagi rukia' Saya lagi rukia' Mohon maaf Saya lagi rukia' Pasien Pasien tuh Tidak sabar Saya udah jadwalkan Kan Saya bilang kalau mau daftar Ikuti jadwal antriannya Ini masih Nelpon-nelpon Saya bukan Nggak mau nolong kan Di saat yang sama Saya sedang menolong Orang lain tuh Iya kan Ini maksa-maksa Masuk saya Kalau memang Perlu cepat Carilah rukia' Lain Masa nunggu saya gitu Saya lagi ngerukia' Loh ini Nelpon-nelpon Oke Apa yang dirasakan sekarang Agak ini sih Ringan Ya Masih ada rasa berat Di bagian tubuh Masih ada di Di mana Di pinggang Di pinggang Oke Tepuklah Sama disitu Di pinggang dulu mbak Tolong di tepuk Tepuk A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul La yasamma'una ilal malai'l a'la wa yuqdhafuna min kulli janib Duhura'u Duhura'u walahum a'zabu wasib Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun sa'qib Tepuk pundak mbak Keluar yang ada di pundak Keluar yang ada di pundak Tepuk agak kuat Agak kuat Keluar yang ada di kepala Yang ada di tengkuk Yang ada di pundak Keluar semuanya Keluar yang membuat was-was Yang membuat takut Yang membuat mudah marah Mudah emosi Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah Atau sendawa Sekarang tolong tepuk kepalanya Tolong tepuk kepalanya Di tengah-tengah sini Nah tepuk-tepuk Keluar apabila masih ada jin Yang menempel di kepala Di tengkuk Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah Atau sendawa Sasubahanalladhi Biyadihi Malakutukulli Syai'i Wa ilaihi Turujam Oke Udah habis kayaknya Udah ringan Badanya Udah Udah jidah Oke Sekarang Saya mau tanya lagi nih Jadi Pertama beli rumah ini Ini kapan Pokoknya kan ini Akadnya itu Dari Februari Ustaz Februari Dari Februari Itu DP Pertama lah Istilahnya gitu Sekarangnya Kemudian Di Renault Sampai April April Jadi itu Kan Mas Akad Di Renault Sampai Direnovasi Sampai Bulan April Pindahan April April May Apa Dua bulan Dari kondisi Kayak gini Ya Iya Udah lama Ustaz Udah lama Sekali Kayaknya ini Kosong Iya Oke Jadi pertama kali Tinggal disitu Bulan May Ya Sekitar May Gangguan Yang Yang Pertama Eh Entah Anak Lihat Monster Itu Kapan Dia mulai Bilang Kayak Gitu Ustaz Ustaz Itu Oktober Ya Oktober Pertama Kayak Bercandaan Gitu Saya pikir Kan Ngeliat Kartun Yang dia Tonton Ustaz Adakan Nenek Kebarian Dari Upin Ipin Itu Cuman Kok Lama-lama Dia Jadi Takut Untuk Tidur Di kamar Depan Sekarang Aja Kamar Depan Gak Ditidurin Tuh Ustaz Kadang-kadang Tidur Di sana Ukuran Berapa Rumahnya 108 190 190 Iya Subhanallah Besar Kalian Hanya Bertiga Ya Iya Masya Allah Besar rumahnya Dua Lantai Sekarang Satu Satu Kamarnya Ada Berapa Kamar Ada Tiga Empat Sama Yang Ketil Kamar Mainan Anak Anaknya Satu Aja Iya Baru Satu Semakin Kesini Ada Hal Yang Berbeda Di Beberapa Titik Rumah Terasa Berbeda Terus Kalau Mbaknya Gimana Gangguannya Ini Suaminya Sering Susah Bangun Subuh Malah Solat Sering Di kamar Belakang Berdiam Diri Tidak Komunikasi Oke Kalau Mbaknya Sendiri Gimana Keluhannya Selamat Tinggal Di Situ Kalau Saya Tidak Secara Langsung Cuman Emang Ngerasa Muter Gitu Sih Ustadz Kadang Terus Karena Suami Kayak Gitu Di kamar Terus Tidak Main Sama Anak Jadi Saya Gampang Marah Suka Oke Kemudian Kemudian Setelah Sering Dipakai Ngaji Anak Lebih Tenang Suami Membaik Gak Menjendiri Lagi Mertua Masih Nemanin Sampai Suami Pulih Suami Ini Orang Mana Orang Jakarta Temanggung Ustadz Jawa Tengah Temanggung Mertuanya Datang Dari Sana Ya Kemarin Kan Minggu Kemarin Tanggal Berapa Ya Sekitar Belasan Itu kan Kena demam Berdarah Ustadz Anaknya Suami 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 Kena demam Berdarah Op 6 Op 6 Kemudian Kan Seminggu Setelahnya Masih Nemenin Suami Karena Gak Tega Kan Saya Masih Sama Anak Terus Suami Lagi Pemulisan Jadi Nungguin Sampai Pulih Nambah Seminggu Nah Itu Pas Hari Jumat Kan Sebenarnya Suami Sudah Mulai Kerja Cuman Ma'e Masih Belum Tega Untuk Ninggalin Nah Jumat Siang Itu Ada Penampakan Putih Ke Kamar Jalan Ke Kamar Oke Setelah Sepekan Rutin Dibacakan Al-Baqarah Al-Kafirun Dan Tiga Kul Ada Lagi Kejadian Tadi Itu Saat Mertua Di Saat Mertua Di Rumah Ketika Sedang Mencuci Baju Di Belakang Melihat Penampakan Sosok Putih Masuk Ke Kamar Belakang Oke Kemudian Suami Minta Untuk Konsul Ke Ustadz Musola Dekat Situ Kak Ya Dekat Paling 100 Meter Oh Dekat Memang Di rumah Saya Dulu Ada Sering Penampakan Nenek Nenek Ini Itu Dari Tetangga Kata Tetangga Cocok Dengan Anak Saya Yang Sering Bilang Ada Nenek Kebayan Selama Ini Selama Ini Saya Abaikan Karena Menganggap Yang Dia Maksud Nenek Kebayan Sebenarnya Anak Sering Bilang Gitu Ya Tapi Lagi Main Gitu Ustadz Jadi Nenek Kebayan Itu Bungkok Bungkok Jalan Dia Bungkok Bungkok Gitu Ustadz Kami Teruin Aja Maksudnya Kan Percantan Dalam Waktu Beberapa Teman Yang Sensitif Bilang Ada Makhluk Di Beberapa Titik Di Ruang Makan Kalau Dari Anak Saya Di Kamar Depan Dan Kamar Belakang Di Gudang Kemungkinan Juga Ada Karena Hawanya Berbeda Setelah Dibacakan Ini Yang Al-Bakoro Tadi Tidak Juga Kadang Ada Ada Barang Yang Terjatuh Padahal Sedang Tidak Ada Angin Iya Oke Oke Jadi Gini Kalau Dari Ceritanya Sepertinya Ini Memang Gangguan Jin Dari Rumah Itu Ya Ya kan Rumah Itu Udah Lama Kosong Biasanya Itu Ditempati Mereka Berhabitat Disitu Nah Pas Kita Datang Ya Mereka Merasa Terganggu Secara Teritori Secara Teritori Mereka Para Bangsa Jin Mereka Mengutamakan Tinggal Di Tempat Yang Yang Jauh Dari Manusia Atau Tidak Ada Manusianya Kayak Bangunan Kosong Walaupun Itu Sebenarnya Di dalam Komplek Perumahan Tapi Karena Itu Kosong Artinya Tidak Ada Aktivitas Manusia Jadi Mereka Nyaman Disitu Terus Kita Datang Terus Kita Datang Nah Itu Secara Teritori Mereka Terganggu Yang Kedua Baca Quran Kita Sholat Kita Berzikir Itu Sangat Apa Itu Menambah Lagi Gangguan Buat Mereka Mereka Sangat Tidak Nyaman Makanya Biasanya Makin Kita Ibadah Makin Kita Rukiah Rumahnya Itu Kita Makin Diganggu Biasanya Mungkin Yang Dialami Suami Ini Adalah Bentuk Gangguan Itu Gitu Kalau Anak Kan Sering Dinampakkan Dia Nampakkan Diri Karena Nakuti Kan Kalau Suami Ganggunya Kayak Gitu Tapi Kalau Seperti Ini Reaksi Rukiah Berarti Ada Di Badan Berarti Ini Ada Di Badan Jadi Kan Udah Dikeluarkan Dengan Rukiah Dengan Izan Allah Nah Jadi Kalau Untuk Menghadapi Mereka Yang Ada Di Rumah Yang Mengganggu Di Rumah Itu Dengan Menghidupkan Ibadah Di Rumah Itu Dengan Menghidupkan Ibadah Jadi Kita Itu Seperti Berperang Kuat-kuatan Yang Menjauhkan Mereka Yang Mengusir Mereka Dari Rumah Itu Adalah Zikrullah Apakah Itu Baca Quran Apakah Itu Salat Apakah Itu Kalau Kita Mendengarkan Kajian Agama Di Dalam Rumah Sedangkan Yang Mendekatkan Mereka Yang Mendatangkan Mereka Itu Perbuatan Maksiat Perbuatan Maksiat Kalau Kita Melakukan Perbuatan Maksiat Di Rumah Nah Itu Mereka Jadi Suka Datang Ketempat Itu Atau Kita Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Syariat Misalnya Kita Memajang Foto Atau Gambar Makhluk Bernyawa Di Rumah Misalnya Kita Memperdengarkan Musik Di Dalam Rumah Misalnya Kita Memelihara Anjing Di Rumah Misalnya Kita Memiliki Patung Makhluk Bernyawa Di Rumah Misalnya Kita Punya Lonceng Atau Yang Semacam Dengan Itu Di Rumah Itu Biasanya Mereka Suka Datang Kesitu Atau Kita Misalnya Memiliki Benda-benda Klenik Misalnya Apakah Jimat Apakah Benda Pusaka Misalnya Atau Kita Memasang Sesajen Misalnya Pada Orang-orang Tertentu Biasanya Rumahnya Dikasih Sajen Itu Suka Mereka Rumah Itu Sama Membacakan Surah Al-Baqarah Tapi Tolong Dipahami Tolong Dipahami Jangan Dikira Sekali Baca Surah Al-Baqarah Mereka Langsung Hilang Dari rumah Tidak Kenyataannya Tidak Begitu Sebagian Orang Itu Mengira Kalau rumah Sudah Dibaca Surah Al-Baqarah Sekali Aja Maksudnya Dibacakan Surah Al-Baqarah Terus Setannya Otomatis Pergi Tidak Kayak Gitu Kenyataannya Tidak Kayak Gitu Dia Pergi Betul Dia Pergi Nanti Dia Balik Lagi Karena Itu Tadi Mereka Mengklaim Ini Tempat Mereka Ini Tempat Kami Kami Sudah Ada Di Sini Lebih Dulu Daripada Kalian Kalian Harus Pergi Dari Sini Mereka Itu Kayak Gitu Makanya Itu Tadi Mode Mode Perang Mode Perang Kalau Mode Perang Kuat Kuatan Kita Yang Kuat Apa Mereka Masalahnya Itu Kadang Kita Baca Surah Bakor Repot Dua Juj Tengah Lama Saya Sibuk Saya Harus Kerja Saya Ngurus Rumah Ngurus Anak Tidak Sempat Itu Kita Banyak Direcok Dengan Hal Seperti Itu Susah Kita Fokus Tapi Itu Tantangannya Solusinya Itu Baca Surah Bakor Atau Yang Kedua Cara Merukia Rumah Itu Yang Kedua Yang Kemarin Saya Berikan Itu Bacakan Rukia Di Air Kemudian Disemprotkan Ke Rumahnya Diniatkan Untuk Mengusir Mereka Nah Terus Gini Kalau Orang Di Masyarakat Tertentu Di Masyarakat Tertentu Tapi Ini Cara Yang Salah Ini Saya Jelaskan Dulu Ini Cara Yang Salah Mereka Kalau Mau Minta Gaib Itu Pergi Mereka Melakukan Suatu Apa Persembahan Memberikan Suatu Persembahan Atau Menunjukkan Bahwa Mereka Itu Tunduk Kepada Si Bangsa Gaib Si Jin Itu Misalnya Gini Mereka Bikin Sesajian Bikin Sesajian Terus Apa Bahasa Jawa Itu Nimbung Nimbung Kayak Permisi Gini Gini Mbah Mohon Maaf Kami Mau Tinggal Disini Sekiranya Mbah Ada Disini Sudah Lama Mohon Sekiranya Untuk Pergi Ini Kami Berikan Sajan Itu Cara Yang Salah Itu Sebagian Orang Melakukan Itu Sebagian Orang Itu Nah Kalau Kita Mau Rukiah Kita Kita Niatkannya Mirip Mirip Seperti Itu Tapi Bukan Seperti Itu Jadi Waktu Kita Nyemprotkan Air Rukiah Kita Niatkan Aja Gini Siapapun Yang Ada Disini Mohon Atau Silahkan Pergi Siapapun Yang Ada Disini Silahkan Pergi Ini Mau Saya Semprot Kalau Mereka Tidak Pergi Resiko Kena Semprot Air Rukiah Itu Mungkin Mereka Sakit Mungkin Mereka Terbakar Mungkin Mereka Panas Walaupun Itu Nggak Harus Juga Kita Cukup Niat Dalam Hati Minta Kepada Allah Saya Mau Bersihkan Rumah Saya Dari Bangsa Jin Dengan Menyemprotkan Air Rukiah Itu Medianya Aja Air Rukiah Itu Medianya Saja Kita Semprotkan Niatnya Untuk Membersihkan Rumah Jadi Biar Mereka Pergi Dengan Izin Allah Dan Tolong Dipahami Juga Tidak Serta Kita Semprotkan Hari Itu Hari Itu Langsung Beres Urusannya Dia Langsung Pergi Nggak Balik Lagi Nggak Kenyataannya Tidak Seperti Itu Ya Kan Tidak Seperti Itu Jadi Pernah Anak Saya Tanya Juga Masih Ada Apa Enggak Pada Waktu Itu Dia Jawab Enggak Terus Malam Dia Diam Nunduk Itu Saya Udah Feeling Kalau Ada Lagi Jadi Memang Habis Semprot Itu Mungkin Tergi Ustaz Terus Malam Itu Dia Balik Lagi Memang Dan Pindah Pindah Ustaz Kemarin Katanya Di Lemari Bagian Atas Terus Semalam Itu Itu Nggak Ada Di Itu Kan Di Kasur Pindah Kekasur Mungkin Ya Kalau Dari Anak Saya Ya Jadi Prinsipnya Seperti Itu Dilakukan Seperti Kita Berobat Maksudnya Seperti Kita Mengobati Badan Kita Prinsipnya Itu Berobat Itu Sampai Sembuh Kalau Belum Sembuh Terus Minim Obat Kalau Rumahnya Masih Terasa Tidak Nyaman Terus Lakukan Pembersihan Rumah Kemudian Gini Untuk Antisipasi Aja Siapa Tahu Siapa Tahu Anaknya Juga Siapa Tahu Ada Jin Leluhur Yang Ikut Siapa Tahu Kita Belum Explore Kita Antisipasi Aja Siapa Tahu Bener Sebaiknya Kita Rukia Juga Sebaiknya Di Rukia Juga Anaknya Itu Nanti Nanti Dijadwalkan Lagi Dijadwalkan Lagi Aja Baik Semoga Allah Mudahkan Melanjutkan Pembersihan Rumahnya Tetap Hidupkan Tetap Hidupkan Ibadah Di rumahnya Sebagaimana Yang Apa Yang Nabi Yang Nabi Peritahkan Kepada Kita Janganlah Kamu Janganlah Jadikan Rumah Kalian Seperti Kuburan Maksudnya Itu Kuburan Itu Kan Sepi Sepi Dari Ibadah Sepi Dari Aktifitas Ibadah Jadi Kalau Rumah Itu Tidak Dihidupkan Dengan Ibadah Itu Seperti Kuburan Seolah Seperti Kuburan Jangan Kalian Jadikan Rumah Kalian Kuburan Dan Syaitan Akan Lari Dari Rumah Yang Di Dalamnya Dibacakan Surah Al-Baqor Oke Ustaz Ada Pertanyaan Ini Seorang Hobi Burung Jadi Loba Burung Itu Termasuk Yang Tadi Itu Bukan Termasuk Patung Itu Kan Bentuknya Burung Itu Ya Gini Ada Macem-macem Burung Solusinya Gini Ya Maksudnya Itu Mungkin Jadi Kebanggaan Suami Ya Karena Burung Menang Lomba Ya Intinya Gitu Katung Itu Sebenarnya Tidak Ada Di Dalam Rumah Karena Malaikat Rahmat Tidak Mau Masuk Rumah Malaikat Rahmat Tidak Mau Masuk Rumah Yang Ada Empat Pertama Rumah Itu Ada Gambar Makhluk Bernyawa Yang Kedua Ada Patung Makhluk Bernyawa Yang Ketiga Ada Lonceng Yang Keempat Ada Anjing Silahkan Dikondisikan Baik Mungkin Cukup Untuk Sesi Rukiah Semoga Allah Mudahkan Untuk Melanjutkan Pembersihan Rumahnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih